Informasi pertama di Kompas Siang, sodara selain ekonomi, sakit hati karena diberhentikan dari pekerjaannya jadi motif pelaku mengancam selebgram Ria Yunita alias Ria Ricis. Polisi menyebut sosok AP adalah mantan pegawai yang bekerja sebagai satuan pengamanan atau satpam di rumah Ria Ricis. Sementara dokumen pribadi milik Ria Ricis diperoleh tersangka dari telepon seluler bekas yang diberikan untuk menunjang pekerjaan. Selain ekonomi, sakit hati karena diberhentikan sebagai satpam menjadi motif lain tersangka mengancam dan memeras Ria Ricis sebesar 300 juta rupiah. Inisialnya AP, pelaku ini benar adalah mantan security atau satpam di rumahnya korban. Ada rasa sakit hati ya, atau ya sakit hati karena diberhentikan dari pekerjaannya sebagai satpam. Bergabung juga dengan kebutuhan ekonomi, sampai menyebut angka yang cukup besar ya, 300 juta. Informasi terkini kita akan langsung sapa jurnalis Kompas TV, Taufik Riyadi yang saat ini berada di Mapolda Metro Jaya. Taufik, bagaimana perkembangan pemeriksaan terhadap pelaku dalam kasus pemerasan terhadap selebgram Ria Ricis? Taufik, bagaimana perkembangan pemeriksaan terhadap pelaku atau tersangka dengan inisial AP ini memang saat ini pihak dari kepolisian adalah di Reskrimum Polda Metro Jaya masih terus melakukan pemeriksaan secara intensif kepada tersangka. Dan seperti yang diketahui, sejak ditangkap, sejak tanggal 10 Juni 2024 yang lalu di kediamannya di Cipayung, Jawa Timur, ini pelaku ataupun tersangka ini sudah ditahan di Polda Metro Jaya kurang lebih selama 20 hari ke depan. Dan memang saat ini polisi masih terus melakukan pemeriksaan secara intensif dan sudah memeriksa beberapa saksi dan juga melakukan gelar perkara sebelum menetapkan pelaku sebagai tersangka. Selain memeriksa saksi dan juga melakukan gelar perkara, pihak dari kepolisian juga sudah mengamankan beberapa alat bukti yang nantinya akan digunakan untuk menguatkan sang pelaku sebagai tersangka. Dan juga, saudara, rencaranya pihak dari kepolisian ini akan memanggil saksi dengan nama Jeki. Seperti yang diketahui, saudara, Jeki ini adalah nama pelaku, maksud kami nama rekan pelaku yang memang digunakan oleh pelaku untuk memeras Ria Ricis. Dan juga ini nama Jeki ini adalah merupakan nama rekening yang memang ini saat ini tengah didalami oleh pihak kepolisian. Dan untuk saat ini, saudara, kita masih terus menunggu konfirmasi lebih lanjut dari pihak kepolisian apakah akan dilakukan hari ini ataupun esok hari terkait pemeriksaan Jeki tersebut. Dan juga untuk kasusnya sendiri, saudara, dari Ria Ricis sendiri, pihak dari kepolisian, mengatakan bahwa Ria Ricis telah menjalani pemeriksaan lanjutan. Dan juga kita masih terus menunggu apakah dan seperti apa hasil pemeriksaan lanjutan dari Ria Ricis. Dan tentunya, untuk seperti yang diketahui, saudara, untuk kasus Ria Ricis ini pada tanggal 7 Juni yang lalu, Ria Ricis ataupun Ria Yunita ini sempat melaporkan ke Polterai Metro Jaya bahwa ia diperas oleh salah satu orang dan diminta untuk mengirimkan sejumlah uang, kurang lebih sekitar 300 juta rupiah. Jika tidak mengirimkan sejumlah uang, maka akan disebar foto dan juga video yang merupakan foto pribadinya. Dan untuk sempat side ini, pihak dari kepolisian sudah berhasil menangkap tersangka. Dan juga, profil tersangka diketahui ini merupakan mantan security dari Ria Ricis dan sempat bekerja beberapa tahun yang lalu. Dan juga, apa motif yang dilakukan oleh pelaku untuk memeras Ria Ricis ini? Dugaan sementara dari pihak kepolisian adalah karena sakit hati. Karena memang sebelumnya, pelaku ataupun tersangka ini sempat diberhentikan saat bekerja dengan Ria Ricis. Dan juga, motif ekonomi diketahui memang pelaku ini memeras dengan jumlah uang yang sangat banyak. Dan untuk saat ini, kita memang masih terus menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian. Apakah akan diperiksa saksi atas nama Jeki dan juga bagaimana pemeriksaan lanjutan dari Ria Ricis dan juga pelaku dengan inisial APMRC. Taufik, berdasarkan keterangan yang berhasil didapat oleh polisi dari pelaku, apakah sebelumnya pelaku juga pernah melakukan pemerasan selain kepada Ria Ricis, Taufik? Ya, untuk apakah pelaku sebelumnya pernah melakukan pemerasan atau tidak, tentunya kita masih terus menunggu keterangan dari pihak kepolisian. Namun, seperti yang diketahui memang modus ataupun modus APRANDI yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan pemerasan terhadap Ria Ricis ini, ada beberapa hal yang pertama, saat ia bekerja sebagai security ataupun petugas keamanan di rumah Ria Ricis, ia memotong beberapa klip dari CCTV dan juga menyimpannya di gawai milik dia pribadi. Serta, ia juga pernah mencoba untuk meretas handphone ataupun gawai milik Ria Ricis. Dan tentunya untuk apakah sebelumnya ia pernah melakukan pemerasan, baik kepada pihak lain ataupun selebriti lainnya, ini tentunya masih terus didalami oleh pihak kepolisian, karena mengingat pada pelaku ini ataupun tersangka baru saja ditangkap oleh pihak kepolisian pada Senin yang lalu. Dan saat ini memang masih terus menggali beberapa saksi, dan saat ini masih terus menunggu konfirmasi ataupun keperangan lebih lanjut dari kepolisian. Dalam hal ini adalah diras krimum Polda Metro Jaya. Merci. Eksat pampra selebritas Ria Ricis, selain karena ekonomi, motifnya juga karena sakit hati akibat diberhentikan dari pekerjaan. Terima kasih jurnalis kompasti Vito Fikriadi yang melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya. Terima kasih.